Intro Shalom saudara Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ketika suatu hari Sebenarnya beberapa waktu hari ini Saya ambil doa puasa Ajaib ya saudara Saya mau menyerukan tentang doa puasa Sangat ajaib Sangat luar biasa kalau kita berdoa puasa Ambil saudara cawan doa puasa Itu membuat rohani kita semakin peka Semakin tajam Kita bisa menangkap kehendak rencana Tuhan Kita bisa lebih menangkap hati Tuhan Dan kita seperti terus dituntun jalan kita Oleh Tuhan Karena itu ambil doa puasa Berdoa berdiri untuk Indonesia Berdiri untuk keluarga kita Buat kota kita saudara Tuhan sangat suka Dengan orang yang berdoa puasa Yang mencari Tuhan Oke Waktu kejadian dimana saya berdoa Tiba-tiba Tuhan itu berkata Saya singkat saja supaya Karena hari ini Ini pelajaran Ini pengajarannya hari ini Bukan kotba Jadi ya pengajaran disambung Ya pengajaran dimiks dengan kotba Tapi saya mau jelaskan Kenapa sampai Tuhan bawa Tuhan itu suruh Tuhan berkata bahwa Kamu Sampaikan ini Begitu banyak Tuhan berkata Anak-anak Tuhan Yang masih banyak terluka Yang masih banyak Enggak mengerti Bahwa dirinya terluka Dan bahkan ada luka Yang sangat dalam Bahkan ada yang jiwanya sampai robek Tidak mengenali lukanya Tidak mengenali dirinya Tuhan berkata Bahkan Tuhan itu berkata Sedangkan Kita hidup di akhir-akhir dari zaman Saudara Aku akan datang kembali Tuhan berkata Apakah ketika aku datang kembali 1 Thessalonica 5 Coba bisa dibuka 1 Thessalonica 5 Ayat 23 Ayatnya berkata Semoga ala damai sejahtera Menguduskan kamu seluruhnya Dan semoga roh Jiwa Tubuhmu Terpelihara sempurna Dengan tidak bercacat celah Tidak bercacat Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita Lanjut Ayat 24 Yesus Tuhan Yang memanggil kamu Memanggil kita semua Adalah setia Dan Ia juga akan mengenapinya Percayalah Tuhan akan mengenapinya Dalam diri kita Yesus Tuhan mau Supaya roh Jiwa Tubuh kita Sempurna didapati Ketika Tuhan Datang menjemput kita Kedua kali Jadi waktu kita Cepat ya Supaya saudara Mengerti aja Saya akan menjelaskan Tentang satu-satu Roh jiwa tubuh Pokoknya Saudara Manusia itu Dalam 1 Thessalonica 5 Ini menjelaskan Bahwa manusia Terdiri dari 3 bagian Roh jiwa dan tubuh Nah ketika orang Diselamatkan Terima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Lahir baru Rohnya disempurnakan Nah jiwanya Ini belum sempurna Jiwanya ini Kenapa saudara Karena Alkitab berkata Harus diperbaharui Dari hari per hari Dari hari ke hari Saudara Jadi jiwanya Masih banyak yang sakit Yang belum disembuhkan Kemudian Saudara Tubuhnya Ketika Yesus datang Kedua kali Kita sering Deklarasikan Kita mengenakan Tubuh baru Tubuh surgawi Tubuh kemuliaan Tapi Tuhan sedang urusi Dengan Dengan apa Tuhan sedang urusi Hati kita Jiwa kita Tuhan mau beresin Jiwa kita Hati kita ini Nah Selama kita hidup Setiap manusia Bisa mengalami Luka di jiwanya Mau orang kaya Mau pejabat Mau apapun Siapapun Setiap orang Bisa mengalami Luka di jiwanya Tidak ada orang Yang tidak mengalami luka Kalau luka Pada tubuh Set Kita kebeset nih ya Itu bisa dilihat Dan bisa dirasakan Tapi luka Yang di dalam ini Di dalam jiwa kita Tidak bisa dilihat Tidak bisa dideteksi Saudara Tidak mudah Dideteksi Nah karena itu Hari ini Kita mau belajar Tentang Luka ini Tentang hati Kita yang dipulihkan Hati yang dipulihkan Hati yang sembuh Inner healing Nah luka-luka Di dalam jiwa Kita ini Itulah yang Sebabnya Itulah sebabnya Kita menyebutnya Luka batin Karena lukanya Di dalam jiwa Jadi luka batin Namanya Nah begitu banyak Luka Saudara Anak-anak Tuhan Bahkan Belum dibereskan Walaupun sudah terima Tuhan Yesus Lukanya belum dibereskan Ada yang gak tau Caranya bagaimana Bahkan ada yang Mengerti Tapi membiarkan saja Sudah gak peduli Sudah capek Sudah bosen Bolak-balik Disakiti terus Bolak-balik Jadi udah bosen Sudah capek Tapi ini yang mengerikan Nanti saya akan jelaskan Ada luka yang sudah dibereskan Tapi belum tuntas Saudara Sehingga masih ada Sisa-sisanya Seseorang pernah Bersaksi di atas Berkata bahwa Tuhan itu Lewat istrinya Dan hamba Tuhan Kamu masih ada luka Ternyata di dalam diri dia Dia baru mengampuni Kira-kira baru Ya 50-60 persen Masih ada luka Di dalam dirimu Yang belum dibereskan Menjadi kerinduan Tuhan Untuk memulihkan Setiap hati kita Karena Tuhan mau hidup kita Penuh berkat Bukan penuh kutuk Amin Tuhan mau hidup kita Penuh berkat Tuhan gak mau hidup kita Penuh tekanan Penuh penderitaan Hidup di dalam kutuk Tapi Tuhan berkata Aku mau memberkati Rojiwa tubuhmu Seperti yang sering kita Perkatakan Kisah Rasul 21 berkata Tuhan itu Ketika datang menjemput kita Tuhan berkata Engkau dipulihkan Rojiwa tubuhmu Nah Belajar kita tentang Luka batin Ya Slidenya Ya oke Luka batin Luka batin Luka batin Adalah luka Atau trauma Yang mendalam Di jiwa kita Yang sangat Mempengaruhi Kehidupan kita Luka yang dalam Ini sangat Berpengaruh banget Di hidup kita Kenapa ada Orang yang aneh Ada orang yang Suka nyinyir Ada orang Kerjanya Suka bantah Terus Nah itu saudara Ini ada luka Di jiwanya Luka ini Berkaitan dengan Kejadian yang Menyakitkan Kejadian yang Mengerikan Dalam hidup Seseorang Bahkan Sejak dalam Kandungan Saudara Ngeri banget ya Sejak dalam Kandungan Iblis memang Sedang kerjakan itu Saudara Sudah dari Sejak kandungan Kalau suami istri Yang sering bertengkar Itu mengaruh Banget di janinnya Ucapan Ucapannya Itu didengar Di janinnya Sangat berpengaruh Saudara Jangan dikira janin Tidak mendengar Saudara Karena itu Kalau hamil Saudara punya istri Atau punya Menantu Hamil Sedang mengandung Doakan Tumpang Tangan Nyanyikan Pujian Penyembahan Katakan Semua Yang ajaib Semua Kejadian Dalam hidup kita Terekam Di alam Bawah sadar kita Baik kejadian Yang baik Yang positif Semuapun kejadian Yang jelek Yang jahat Yang negatif Itu terekam Semua nih Di alam Bawah sadar kita Nah Kejadian-kejadian Yang negatif Yang jelek itu Itu yang menyebabkan Trauma Saudara Kejadian Mengerikan Menakutkan Menyebabkan Trauma Saudara Trauma itu Saudara Yaitu Dari luka itu Dari Hal-hal Yang menyakitkan Mengerikan Jadi trauma Trauma apa Saudara Takut Gelap Takut Gagal Takut Mati Takut Darah Takut Binatang Banyak Sekali Banyak Sekali Dari mana Semua ini Kapan Terjadinya Luka Batin itu Pada Masa Dalam Kandungan Di perut Ibu Saudara Bayangkan Di perut Ibu Saudara Itu sudah Bisa Saudara Bisa Jelaskan Saudara Kemudian Waktu Masa Kecil Masa Remaja Bahkan Saudara Masa Dewasa Juga Jadi Mengapa Kita Trauma Yaitu Tadi Saya Katakan Mungkin Waktu Masa Kecil Nakal Banget Manjat Pohon Gedebuk Jatuh Jadi Pohon yang tinggi Sejak itu trauma Dengan ketinggian Bisa Saudara Ada orang yang trauma Ketinggian Mungkin naik Genteng Berak Jatuh Sehingga Mungkin tubuhnya Cacat Bagaimana Trauma Saudara Trauma Ketinggian Begitu Banyak Saudara Jadi Anak Anak Bisa Sangat Terluka Yang tadi Saya katakan Sejak Dalam Kandungan Karena Apa Yang saya Ini mau Jelaskan Dalam Kandungan Kita Bisa Trauma Bisa Luka Karena Apa Saudara Karena Kehadirannya Ditolak Digugurkan Digugurkan Jadi Dalam Kandungan Ketika Seorang Bayi Mau Di Aborsi Saudara Itu Akan Membekas Luka Yang Dalam Seorang Wanita Menceritakan Seperti Ini Saudara Dia Cerita Bahwa Ibunya Itu Lahir Dari Akibat Ya Saudara By Exiden Akibat Apa Hamil Di luar Nikah Saudara Jadi Dia Adalah Anak Di luar Nikah Nah Ternyata Wanita Ini Juga Yang Menceritakan Kisah Ini Dia Juga Sama Anak Di luar Nikah Saudara Ini Kutuk Begitu Ya Saudara Kalau Enggak Diberesin Luka Ini Ngerikan Sekali Saudara Nah Jadi Meskipun Wanita Ini Sudah Sudah Waktu Remaja Menjadi Kristen Sudah Terima Yesus Saudara Tapi Sejak Anak Anak Hingga Dewasa Saudara Dia Itu Enggak Ngerti Kalau Dia Ternyata Di dalam Dirinya Ada Luka Taunya Gimana Saudara Kenapa Dia Luk Ibu Saya Saya Enggak Bisa Mencium Ibu Saya Enggak Bisa Dekat Sama Mama Saya Seperti Ada Jarak Mama Saya Dengan Saya Kalau Ngomong Enggak Bisa Nyambung Bolak Balik Ribut Ternyata Satu hari Wanita Ini Berdoa Dia Tanya Pada Tuhan Bertanya Dan Dia Pengen Disembuhkan Dan Dia Merasa Sesuatu Yang Aneh Enggak Beres Ini Kemudian Tuhan Dikasih Lihat Dia Melihat Ketika Dia Ada Di Dalam Rahim Ibunya Dan Dia Menengar Suara Dokter Dan Suara Ibunya Berkata Bahwa Aku Ibunya Punya Menggugurkan Bayi Ini Jadi Dia Tertolak Tidak Diingini Kehadirannya Dan Dan Wanita Ini Menangis Dan Sakit Sekali Rasanya Bahwa Ibunya Tidak Mencintai Dia Tidak Mengingini Dia Tapi Tuhan Berkata Nak Ampuni Ibumu Kemudian Tuhan Menjelaskan Dan Memberi Pengertian Dan Kemudian Wanita Itu Mengucapkan Pengampunan Pengakuan Di hadapan Tuhan Dan Dia Menyadari Bahwa Aku Sakit Tuhan Bertahun Tahun Dan Aku Tuhan Gak Bisa Mencintai Ibuku Tuhan Ibuku Ternyata Begini Begini Dan Kemudian Ujungnya Saudara Dia Mengampuni Ajaib Dan Disembuhkan Ada Begitu Banyak Saudara Mungkin Kejadian Waktu Kecil Kanak Kanak Dibuli Terus Ada Banyak Saudara Kalau Saudara Lihat Di Youtube Anak Kecil Anak SD SMP Dibuli SMA Ujungnya Bunuh Diri Ada Anak Anak Yang Dibuli Ini Pengaruh Banget Karena Di Jiwanya Saudara Ini Anak Kalau Sering Dibuli Menjadi Minder Menjadi Pemarah Pemberontak Menjadi Apa Enggak Bisa Ambil Keputusan Enggak Bisa Percaya Diri Saudara Dan Selalu Curiga Pada Orang Jangan Jangan Dia Akan Membuli Saya Jangan 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 Nanti Semua Berprasangka Praduga Buruk Terus Jadi Ada Banyak Dalam Hidup Kita Sebenarnya Kalau Ditarik Akarnya Itu Ada Lagi Saudara Seorang Wanita Yang Tomboy Wanita Ini Kelaki-lakian Dia Menceritakan Kisahnya Demikian Saudara Dia Bilang Saya Adalah Seorang Mandor Di Sebuah Pabrik Dia Galak Kasar Kayak Laki-laki Saudara Jadi Anak Buahnya Aja Takut Semua Sama Dia Yang Laki-laki Anak Buah Pria Takut Sama Dia Tetapi Di dalam Hidupnya Ternyata Dia Depresi Bergumul Dengan Dirinya Bolak-balik Dia Pengen Bunuh Diri Karena Dia Tidak Ngerti Kenapa Aku Jadi Begini Satu Kali Seorang Wanita Menolong Dia Menuntut Pada Yesus Sampai Dia Terima Yesus Tapi Karena Belum Diselesaikan Luka-lukanya Belum Didoakan Diberesin Jatuh Lagi Dalam Depresi Jatuh Lagi Dalam Dosa Polak-balik Itu saudara Sampai Akhirnya Dikonselinglah Dia Dilayani Sebegitu Rupa Ternyata Wanita Ini Kenapa Dia jadi Tomboy Jadi seperti Laki-laki Ketika Ibunya Meninggal Dia tinggal Sama Ayahnya Saudara Jadi Saudara Saudara Yang Lain Saudara Laki Dan Saudara Perempuannya Sudah Menikah Dan Meninggalkan Rumah Itu Jadi Dia tinggal Berdua Dengan Ayahnya Dan Yang Mengerikan Satu Malam Ayahnya Entah Dalam Keadaan Mabok Atau Bagaimana Memperkosa Anak Ini Saudara Diperkosa Itu Menjadi Sangat Pahit Dia Sangat Benci Dengan Ayahnya Dia Mau Bunuh Ayahnya Bahkan Dia Benci Sekali Saudara Dengan Ayahnya Benci Benci Dengan Dirinya Sendiri Kenapa Aku Jadi Wanita Dia Benci Dengan Dirinya Menjadi Seorang Wanita Jadi Dia Mulai Berkelakuan Seperti Seorang Pria Dia Menjadi Lesbi Hidupnya Penuh Kemarahan Berontak Terus Tapi Ketika Didoakan Onselor Ini Membimbing Dan Berkata Lihat Tuhan Mau Memperlihatkan Sesuatu Kepadamu Coba Kamu Ingat Kembali Peristiwa Yang Menyakitkan Itu Dia Marah Dan Dia Bila Tidak Mau Itu Menyakitkan Kenapa Mengungkit Itu Tapi Dibimbing Perlahan Lahan Akhirnya Lihatlah Ketika Peristiwa itu Terjadi Yesus Ada Disitu Bersamamu Coba Engkau Lihat Didoakan Saudara Supaya Matarohnya Terbuka Tiba-tiba Dia menangis Dan mencerit Saudara Ada sesuatu Kesakitan Yang begitu Rupa Dia Mengingat Peristiwa Itu Dan Ajaib Tuhan Ada Disitu Tuhan Itu Membersihkan Membasu Dia Menyucikan Dia Dia berkata Tuhan Aku gak layak Aidupku Kotor Penuh Perjinahan Percabulan Tiba-tiba Saudara Tuhan Itu Seperti Membersihkan Membasu Dia Memandikan Dia Dan Dia Menjadi Sembuh Ketika Dia Mengucapkan Pengampunan Dia Berkata Aku Mengampuni Ayahku Dia Sebut Nama Papanya Sembuh Saudara Nah Ketika Dia Mengalami Lepas Itu Semua Saudara Seperti Ada Damai Sejahtera Itu Turun Sinar Itu Turun Damai Sejahtera Di hatinya Memenuhi Dia Suka Cita Memenuhi Dia Dan Apa Yang Terjadi Saudara Waktu Dia Datang Dia Datang Dengan Jalan Yang Gagah Jalan Kayak Laki Laki Saudara Ketika Dia Melepaskan Pengampunan Didoakan Saudara Wajahnya Berubah Saudara Yang Kelihatan Wajahnya Garang Jadi Wajahnya Lembut Saudara Ngomongnya Nadanya Suaranya Kayak Laki Laki Tadinya Berubah Saudara Menjadi Suaranya Seperti Wanita Lagi Bahkan Jalannya Saudara Ketika Masuk Jalannya Kayak Cowok Ketika Keluar Dia Berjalan Pulang Sebagaimana Wanita Yang Sesungguhnya Ajaib Saudara Ajaib Saya Waktu Kecil Ya Saudara Dalam Hidup Saya Itu Ketika Ayah Saya Mengalami Kebangkrutan Dalam Hidup Pahit Penuh Kemarahan Yang Jadi Pelampiasan Itu Anak Anak Ya Bahkan Mama Saya Juga Sehingga Saya Itu Melihat Perlakuan Papa Saya Ke Mama Saya Perkataannya Membuat Saya Benci Pada Papa Saya Saudara Belum Lagi Papa Saya Sering Menyalahkan Anak 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 Dianggap Selalu Karena Pak Ini Orang Pahit Yang Dilihat Semua Jelek Saudara Anda Puas Penuntutan Yang Terjadi Anda Bisa Menghargai Tidak Bisa Menerima Keadaan Jadi Semua Saya Ini Makan Bacang Saudara Kalau Saudara Pernah Makan Bacang Bacang Itu Dalamnya Daging Kemudian Ada Jamur Hitam Ada Apalagi Namanya Nyoko Atau Apa Itu Enak Sekali Sebenarnya Tapi Namanya Anak Kecil Daging Daging Kalau Saya Buang Kelihatan Itu Dibuang Marah Bapa Saya Kamu Bodoh Anak Bodoh Ini Dikasih Yang Enak Ini Makan Mahal Tahu Ketika Saya Pulang Saudara Dalam Hidup Kita Pasti Ada Ingat Peristiwa Peristiwa Yang Membuat Kita Peristiwa Itu Sebenarnya Kita Mau Bilang Aku Lupakan Tapi Tidak Bisa Dilupakan Sebenarnya Peristiwa Apapun Dalam Hidup Kita Tidak Bisa Dilupakan Kalau Kita Ingat Tapi Bisa Dimaafkan Sudah Dimaafkan Nah Saya Kecil Itu Saudara Maksudnya Sudah Dewasaan Pulang Dari Bandung Sekolah Saya Itu Ngalami Sakit Karena Itu Saya Harus Pulang Daripada Saya Di rumah Sakit Di Bandung Lebih Mahal Saya Harus Pulang Ke Cerebon Dan Ketika Saya pulang Saya Dalam Keadaan Sakit Waktu Itu Saya Livernya Berat Sekali Karena Kecapean Dan Karena Berat Sekolah Saya Farmasi Obatan Saya Ini Sakit Keras Sampai Maaf Kata Air seni Saya Seperti Teh Hitam Jadi Dalam Keadaan Lemes Bayangkan Pulang Dimarahin Dan Dibilangin Saudara Dengan Muka Yang Garang Dan Marah Disambut Seperti Tolanya Saya Terluka Tertolak Perjalanan Hidup Saya Sejak Papa Saya Mengalami Seperti Itu Saudara Beliau Sendiri Juga Kepahitan Banyak Kepahitan Sehingga Dalam Hidup Kami Isinya Rumah Seperti Itu Marah Demi Kemarahan Tekanan Demi Tekanan Nah Ketika Saya Baru Menikah Dengan Pak Petrus Dan Menghadapi Mama Mertua Saya Saya Menghadapi Hal Yang Sama Tekanan Demi Tekanan Disalahkan Demi Disalahkan Saudara Mertua Saya Itu Orang Yang Melankolis Banget Jadi Rapi Detail Sekali Bagus 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 Menurut Saya Sekarang Kalau Saya Renungkan Setelah Saya Sembuh Saya Renungkan Itu Bagus Banget Melengkapi Saya Menolong Saya Memibim Saya Mungkin Walaupun Caranya Belum Cocok Dengan Saya Tapi Sebenarnya Itu Cara Tuhan Diizinkan Untuk Membentuk Karakter Saya Kejelekan Saya Membersihkan Saya Dan Hari itu Mami Mertua Saya Yaitu kalau dari soal rice cooker sampai soal naruh sepatu sampai soal pembantu dan sebagainya. Semua dicacat celah, diurusin dan ditegur saya itu saudara. Tapi saya bersyukur saudara. Akhirnya saya bisa. Satu hari saya bisa melepaskan pengampunan ke mami saya. Saya menangis dan minta ampun bersucut dan memeluk mami saya. Jadi saudara, puji Tuhan Toronto tahun 96, di Toronto tahun 96, di Kanada. Saya dilepaskan dan dibebaskan dari kepahitan saya terhadap suami saya, terhadap pertua saya, terhadap adik impara saya. Pahitnya banyak sekali di mana-mana saudara. Orang pahit bisa terus ngerempet kemana-mana, semua disalahkan saudara. Orang pahit selalu mencari kambing hitam. Gak ngeliat dirinya saudara. Nah, hari itu di Toronto tahun 96, ketika saya didoakan. Satu hal, ada kerinduan dalam hati saya. Tuhan saya mau sembuh, saya tahu banget ini gak benar, ini gak enak buat saya. Saya mau lepas dari semua ini. Itu loh, Tuhan lihat kerinduan kita. Sembuh itu adalah pilihan. Pilihan, kamu mau sakit sembuh pilihan. Kamu mau terluka atau mau pulih, pilihan saudara. Hari itu saya memilih, saya mau pulih. Hati saya pulih, Tuhan. Sementara saya ditumpangi tangan, saya berpikir. Saya gak mau ditumpangi tangan, jatuh geblak-geblak ketawa-ketawa. Kalau bukan dari Tuhan, saya bilang. Jadi dulu orangnya keras, saudara. Orangnya sombong, orangnya galak, orangnya macam-macam lah. Cerewet, saudara. Berontak, ngegir terus. Karena hidupnya pahit, saudara. Sampai hari itu, saya pikir saya akan jatuh geblak. Saya bilang gak mau, Tuhan. Kalau gak Tuhan yang jamah sampai Tuhan jamah di roh Tuhan itu menekan saya. Sampai saya jatuh, tergelosor, saudara. Terkelungkup, rata dengan tanah. Nangis sejadi-jadinya. Ada satu tangisan di sini, gak bisa ditahan dan gak bisa berhenti, saudara. Saya sadar, saudara, tapi gak bisa berhenti. Seperti ada sesuatu dicabut di sini, tarik sama Tuhan. Itu, hari itu disembuhkan, saudara. Lanjut, lanjut. Mas Bersos 47 ayat 3. Tuhan mau kita sembuh. Coba ngomong kanan-kiri. Tuhan mau kita sembuh. Tuhan mau kita dipulihkan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan tidak hanya menyembuhkan. Tuhan membalut luka-luka hati kita, saudara. Jadi, adalah kerinduan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mau kita sembuh, saudara. Lah, Tuhan Yesus saja yang kepengen kita sembuh. Masa kita gak mau sembuh, saudara. Lagi ya, saudara. Ada seorang anak muda. Walaupun usianya sudah cukup dewasa. Banyak, saudara. Orang udah tua, maaf kata, udah kolotan. Tapi masih kayak anak-anak, jiwanya kerdil. Nah, anak muda ini sudah dewasa, tapi jiwanya kerdil. Kekanak-anak kan. Nah, anak muda ini yang ajaib sebenarnya, Tuhan itu sudah karuniakan. Ini anak pandai, ini anak punya pengertian yang luar biasa. Tapi karena di dalam jiwanya itu, ada sesuatu luka yang dalam, sehingga gak bisa sinkron dengan tingkat pikirannya, tingkat pengertiannya. Gak bisa sinkron dengan tingkat pengertiannya. Gak nyambung. Jadi dalam perilakunya sehari-harinya itu, walaupun pinter, berpengertian. Tapi jelek sekali. Ngomongnya kacau banget. Karena apa? Sekali lagi, karena luka di dalamnya sebenarnya. Dia jatuh dalam keminderan gambar diri yang rusak, saudara. Kenapa, saudara? Karena sejak kecil mengalami trauma-trauma di kejiwaan dia, yang cukup sangat parah. Sampai seorang hamba Tuhan berdoa, dikasih lihat bahwa jiwanya sudah sampai robek. Jadi dia gak pernah stabil. Kenapa sih ketika diselidiki, luka di dalam jiwanya itu, pada waktu masa kecilnya. Dia mengalami keluarganya hancur. Dia mengalami orang tuanya bercerai, berpisah. Dia mengalami kemiskinan yang sangat begitu rupa. Sangat tertekan hidupnya, menderita. Jadi dia menjadi sangat minder, saudara. Padahal Tuhan berkata, engkau itu adalah permata. Yang banyak sekali sisinya yang indah berkilau. Tapi itu belum kelihatan. Karena apa? Karena ditutupi semuanya kekacauan di dalam jiwanya. Sebenarnya engkau bisa bersinar. Di dalam jiwanya kacau, saudara. Karena ngalami trauma masa kecil seperti itu, saudara. Tapi anak ini punya kemauan. Jadi Tuhan Yesus mau sembuhkan kita? Jelas, mau. Tapi Tuhan butuh dari pihak kita kerjasama. Mau gak kamu? Sembuh adalah pilihan. Pilihan di tangan kita. Dan anak ini berkata, Tuhan aku mau sembuh, Tuhan. Dan apa yang terjadi ajaib? Tuhan terus hari demi hari berurusan dengan luka-luka di dalam dirinya. Ada aja hal-hal yang ajaib yang Tuhan bukakan. Dan dia berkata bahwa, saya mulai belajar. Tiap hal yang dia lakukan, dia merasa terluka. Dia mulai akui, dia akui di hadapan Tuhan. Ini membuat Tuhan bekerja jauh lebih hebat lagi, saudara. Karena orang ini membuka diri dan mengakui. Dia berkata, sekian tahun berlalu ketika dia sudah dipulihkan. Dia bilang, benar loh bu. Tuhan itu benar mau memulihkan kita. Mau memulihkan keadaan kita. Ketika luka dalam jiwa kita belum dibereskan, perhatikan ya, saudara. Hal ini sangat mempengaruhi reaksi seseorang terhadap situasi di sekitarnya. Ketika seseorang belum dibereskan lukanya. Perhatikan reaksinya. Kalau seseorang, artinya gini. Kalau orang yang belum dibereskan lukanya, saudara. Reaksi seseorang ini, saudara. Itu akan ada reaksi yang apa? Marah. Reaksi tidak terima. Apalagi berhubungan bersangkutan dengan peristiwa yang menyakitkan. Nah, reaksinya, barometernya dilihat dari reaksinya, saudara. Udah sembuh apa belum? Kadang-kadang orang bisa terkejut ya, saudara. Ketika bereaksi seperti itu. Kok saya gitu ya? Loh, kenapa saya marah? Kok kenapa reaksi saya seperti ini terkejut sendiri? Karena apa, saudara? Belum ngerti. Oh, kalau dia mau ngerti, dibongkar tuh lukanya. Belum selesai. Belum dibereskan. Kalau reaksinya nyinyir. Kalau reaksinya, ya tadi dibahas di grup, nyinyir. Ada orang yang senangnya nyinyir. Senangnya bohong terus. Bikin hoax terus ya. Nah, itu luka yang belum dibereskan. Jadi aneh tingkah lakunya. Ada orang ya, kalau diajak ngomong. Muter dulu ya. Muter. Ngomongnya, harusnya ngomongnya A. Jadi harus muter dulu. Itu pasti harus berdiri di hadapan Tuhan. Minta diselesaikan. Kita harus mengenali reaksi-reaksi kita. Supaya kita bisa disembuhkan dari luka kita. Nah, luka bisa sembuh. Luka bisa sembuh nih. Luka di tubuh kita nih, di fisik. Ini maksudnya secara fisik. Dengan obat. Bisa juga sembuh sendiri. Itu namanya regenerasi sel. Contohnya, kalau kecil kita ya. Mainan pisau, set, kena kita. Kena pisau. Atau lagi potong sayur. Nah, itu luka yang sembuh dengan sendirinya. Karena regenerasi sel. Luka jatuh dari pohon. Memar. Main bola. Bisa sembuh dengan sendirinya. Ada luka-luka kecil seperti itu ya. Atau luka yang bisa sembuh dengan obat. Sama dalam hidup kita juga begitu sebenarnya. Di dalam jiwa kita maksudnya. Jadi kalau luka kecil itu ya normal saudara. Gak usah diurusi. Sembuh dengan sendirinya. Tapi, ada jenis luka. Yang saya katakan ini nih. Hati-hati. Ada jenis luka. Di mana ya. Di mana maksud saya gini. Ternyata luka itu beracun. Ada racunnya. Ada luka yang bisa infeksi. Ada luka yang bisa karena dosa. Kuasa dosa. Kuasa dosa. Luka yang. Di mana bisa ada racunnya. Luka yang sampai infeksi bernanah. Itu penderitaan. Kemiskinan. Tertolak. Disakiti dengan sengaja. Diperlakukan tidak adil. Dibuang. Digugurkan. Ada banyak lagi sebenarnya. Nah, luka-luka. Seperti ini. Yang beracun saudara. Yang menimbulkan infeksi. Luka inilah yang kalau dibiarkan. Ini akan menjadi penyakit yang parah. Dan sangat membahayakan hidup kita. Lanjut. Lanjut. Cepat. Mari kita menyadari keadaan jiwa kita. Kita dapat mengakui keadaan diri kita. Itu adalah jalan menuju pertobatan dan kesembuhan. Lihat jenis hati kita seperti ini saudara. Yang terluka. Ada yang hati penuh kemarahan. Hatinya sakit saudara. Tuh, dicek sakit saudara. Ada hati yang luka. Hati yang retak. Hati yang terbelenggu. Hati yang berdarah-darah. Hati yang rumit. Rumit. Hati yang beku. Hati yang tersobek-sobek. Banyak sekali. Perlu bertanya pada Tuhan. Siapa dirimu di hadapan Tuhan? Siapa engkau? Who am I? Siapa engkau di dalam Tuhan? Siapa kita di dalam Tuhan? Orang yang banyak luka. Enggak bisa ngerti destiny-nya. Enggak mengerti panggilan hidup dalam hidupnya. Enggak ngerti siapa dirinya di dalam Tuhan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini dia. Menyadari keadaan jiwa kita. Jadi ternyata kalau kita enggak menyadari ada luka di dalam hidup kita yang begitu dalam. Kita tuh seperti menggendong, membawa kemana saja kita pergi sekarung kentang busuk saudara. Enggak ngerti bertahun-tahun di bawah terus. Sedang bawa beban, bawa sampah saya bilang. Ayatnya jelas berkata, luka 4 ayat 18, yesaya 61 ayat 1, firman Allah yang hidup berkata demikian. Roh Tuhan ada di atasku. Di atas Yesus ya waktu itu Yesus ketika dia dibaptis. Dia keluar dari air. Ia telah mengutus aku. Bapak di surga telah mengutus Yesus Kristus. Tuhan untuk apa? Menyembuhkan orang-orang yang hancur hatinya. Dalam bahasa Inggris ya terjemahan lain dikatakan. Yang hancur sepenuhnya. Yang udah rusak begitu rupa saudara. Tuhan itu datang menyembuhkan. Nah ini dia gejala luka. Saya mau jelaskan dulu gejala luka. Saudara perhatikan. Gejala luka ini. Kalau saudara ngalami seperti ini percayalah. Ada luka yang belum dibereskan. Ada luka dalam hidup kita. Perhatikannya saudara. Kalau suatu hari kita tuh mengalami luka. Kemudian tiba-tiba waktu kita di gereja. Kita gak bisa memuji menyembah Tuhan. Ada jubah pujian. Ada jubah dalam hidup kita. Yang lepas. Gak sadar saudara. Jubah pujian. Jubah penyembahan. Itu lepas dari hidup kita. Sehingga kita gak bisa berdoa. Kita gak bisa nyembah. Terasa sekali berat sekali. Di rumah. Di gereja dimanapun. Mau nyembah mau berdoa gak bisa. Ada jubah yang lepas dalam hidup kita saudara. Coba perhatikan itu. Mau nyanyi susah sekali berat sekali. Coba lihat aja ekspresinya nih saudara-saudara. Kalau memuji menyembah. Kelihatan banget saudara. Dari muka saudara. Dari cara saudara. Memuji menyembah Tuhan. Ekspresinya. Kelihatan. Orang yang terluka dan tidak terluka. Dan sudah sembuh. Percayalah orang yang sembuh. Cara muji menyembahnya beda saudara. Beda saudara. Ekspresinya keluar. Adinya penuh dengan sukacita. Dibebaskan. Dilepaskan. Tapi orang yang terbelenggu. Susah sekali buat angkat tangan. Buat nyanyi. Susah buat nyembah. Seperti gak ada kekuatan. Coba saudara lihat. Kalau saudara bertengkar. Saudara terluka. Disakiti. Seperti lemes rasanya. Mau doa susah. Mau ke gereja males. Berarti gak ada kekuatan. Gak ada kekuatan. Nah ini perlu diwaspadai. Dicermati saudara. Apa yang sedang terjadi nih. Di dalam. Jiwa kita. Ayo saudara belajar. Dicek saudara. Ada luka yang belum dibereskan. Lihat saudara gejala luka. Perhatikan ini. Tidak punya kekuatan. Meragukan Tuhan dan pemimpin. Tidak setuju dengan Tuhan dan pemimpin. Mempertanyakan keputusan Tuhan. Memberontak. Berusaha menutupi. Menyembunyikan diri. Melarikan diri. Nah itu. Ada orang yang gitu. Takut ketemu pemimpin. Takut ketemu Bu Linda. Takut ketemu Tuhan. Kakut ketemu pemimpin. Memisahkan diri dari kawanan. Menutupi kesalahan, kelemahan. Minder. Introvert. Jadi tertutup. Jadi orang tertutup. Tidak bisa to love and to be love. Tidak bisa saudara. Tidak ngerti. Tidak bisa mencintai. Dan tidak ngerti bahwa dia dicintai. Ada banyak orang begitu. Dia selalu berpikir orang tidak ngerti saya. Orang gak peduli saya. Orang gak mencintai saya. Orang gak sayang sama saya. Orang tua saya, suami saya, istri saya. Bisa begitu saudara. Gejala luka. Cari-cari alasan. Lagi semuanya itu. Takut datang ke Tuhan dan ke pemimpin. Nah, saudara. Gejala luka salah satunya. Merasa ketakutan. Tadi saya sudah sebutkan. Trauma membuat kita takut. Trauma, takut, gagal, takut dan segala macam. Alkitab berkata Tuhan gak berurusan dengan efek dan akibat. Bukan masalahnya. Tetapi Tuhan berkata benih dan akarnya yang harus dicari. Jadi kadang-kadang orang ributin masalahnya. Tapi Tuhan berkata cari benih dan akarnya. Rasa tidak aman tertolak itu. Itu akan membutakan siapa kita di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 4, 18. Gejala luka salah satunya merasa ketakutan. Jadi kalau ada orang yang takut terus dengan covid. Itu pasti ada orang luka di dalamnya itu. Karena Alkitab berkata di dalam kasih tidak ada ketakutan. Yesus Tuhan adalah kasih yang sempurna. Tidak ada ketakutan kalau kita di dalam Yesus, saudara. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi orang yang takut itu terbelenggu. Di penjara, saudara. Mengandung hukuman. Di perbudak orang takut itu, saudara. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi sekali lagi, perasaan ketakutan untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada pemimpin itu gejala dosa. Gejala luka. Seharusnya kan hubungan kita dengan Tuhan. Kita menghormati, respek. Kita mencintai, mengasihi Tuhan. Tapi kalau saudara takut datang sama Tuhan. Tidak pernah doa. Tidak bisa ketemu Tuhan. Nah itu luka. Luka di dalam yang belum selesai. Jadi ya saudara. Kalau kita bisa bebas datang ke pemimpin kita. Saudara bisa free bebas. Artinya saudara pasti datang ke Tuhan. Apalagi datang ke Tuhan. Jadi dilihat dulu nih saudara. Dengan hubungan, dengan sesama. Dengan pemimpin, dengan orang tua. Kalau saudara gak bebas. Saudara gak akan bisa bebas datang ke Tuhan. Nah luka yang tidak disembuhkan. Menyebabkan apa saudara? Luka yang tidak disembuhkan ini saudara. Menyebabkan hati yang keras. Mata rohani kita jadi buta. Kehilangan panggilan kita. Bahkan tidak selamat saudara. Karena bagaimana saudara? Kok bisa ya Tuhan? Kenapa hatinya jadi keras? Ya kalau luka dibiarkan terlalu lama. Lama-lama hati saudara jadi kebal. Jadi bebal saudara. Ada seorang pemuda saudara. Dia mempunyai masa lalu yang sangat buruk. Dia diperlakukan orang tuanya. Tidak dengan baik. Tertolak sekali dengan orang tuanya. Dengan orang tua kandungnya sendiri. Nah bayangkan. Sesudah dia dewasa umur 40 tahun. Tiba-tiba. Dia itu menjadi miskin jiwanya. Dia menjadi pribadi yang mengerikan sekali. Kacau sekali saudara. Kenapa? Pria ini gak pernah mau mengampuni orang tuanya. Bertahun-tahun. Nah itu saudara yang tadi kita lihat gambarnya. Gendol sekarung kentang busuk. Bertahun-tahun saudara. Membiarkan itu. Nah yang ngeri saudara. Begitu terus kita menggendong kentang busuk itu bertahun-tahun. Akhirnya kita terbiasa. Biasa dengan bau kentang busuk itu. Sudah gak jadi bau kentang busuk lagi. Udah dicium terus tiap hari. Jadi udah biasa saudara. Sudah biasa dengan bau kentang busuk. Udah biasa dengan kepahitannya. Kadang-kadang kita seperti itu. Dosa yang gak bisa mengampuni itu. Itu mengerikan sekali. Jadi orang itu menikmati dosa itu. Berkubang dalam dosa itu. Bukannya bertobat. Semakin kita gak bisa mengampuni. Semakin kita merasa biasa. Dengan perasaan tidak enak pada dosa. Biasa. Hati nuraninya sudah kebal saudara. Dulu mengerti. Iya ini dosa harus dibereskan. Tapi karena rukanya gak mau dibereskan. Menjadi biasa. Gak ada lagi perasaan merasa berdosa. Hatinya menjadi keras. Yang Alkitab katakan hatinya menjadi keras. Yang tadi saya katakan hatinya menjadi keras. Mata kita jadi buta. Tuhan ini kasih yang baik nih. Yang indah di depan kita nih. Matanya tertutup. Buta saudara. Gak bisa melihat kebaikan Tuhan. Cinta Tuhan. Lama-lama keadaannya semakin buruk. Dia kehilangan panggilannya. Dia udah gak ngerti lagi. Terpotong destininya. Hidupnya penuh kemarahan demi kemarahan. Dan ujungnya apa saudara? Ditambah dengan akhirnya. Bertambah dengan dosa-dosa yang lain. Sakit, penyakit. Tadi pagi saya bilang. Kanker itu salah satunya saudara. Sebenarnya umumnya orang kanker itu dari hati. Dari kepahitan. Pahitan. Jadi ada jenis-jenis penyakit. Yang sebenarnya ujungnya itu dari hati kita. Yang belum beres. Mah, depresi, stres. Eksim itu juga. Kepahitan. Tuhan berkata tidak ada luka yang terlalu dalam. Yang tidak bisa disembuhkan. Luka separah apapun. Luka sesakit apapun. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Karena apa? Sebab Tuhan Yesus telah menanggung semua. Bagi kita di kayu salib. Bagaimana supaya sembuh. Sorry sebelum bagaimana supaya sembuh. Saya mau juga share satu. Satu hal saudara. Saya baca di Alkitab itu tentang Musa. Saya dapati satu ayat. Tolong dibuka keluarannya. Keluaran 2 ayat 14. Keluaran 2 ayat 14. Tetapi jawabnya. Siapakah yang mengangkat engkau. Ini ceritanya orang Israel. Ngomong sama Musa. Waktu Musa nolong. Ada orang Israel yang pokoknya lagi di. Seperti di Anieya sama orang Mesir. Hei. Siapakah yang mengangkat engkau. Menjadi pemimpin dan hakim atas kami. Apakah engkau bermaksud membunuh aku. Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu. Musa menjadi takut. Sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ini ciri. Saya mau jelaskan. Contoh dari toko Alkitab. Luka lama yang berbahaya. Yang belum disembuhkan. Musa ternyata belum mengenal hatinya sendiri. Dari mana? Saudara Tuhan itu sejak awal sebenarnya. Tuhan memanggil Musa. Untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Untuk menjadi pemimpin dan pembebas orang Israel. Tapi kitab keluaran jelas mengatakan. Bangsa Israel menolak Musa. Musa siapa kamu? Wawenangmu apa kamu? Siapa? Musa. Orang Israel mempertanyakan. Eh kamu punya kuasa apa? Mempertanyakan wawenangnya Musa. Hari itu sebenarnya Musa tertolak. Mengalami penolakan yang hebat. Dari bangsanya sendiri. Bayangkan saudara. Nah penolakan itu sebenarnya saudara. Sesuatu yang wajar. Semua orang bisa mengalami penolakan. Semua orang bisa terluka. Memang penolakan itu adalah benih kecil. Yang sebenarnya iblis tiupkan. Di dalam hidup kita. Ditiupin terus. Penolakan demi penolakan. Tapi saudara harus mengerti ini. Dalam hidup kita kalau ada luka tiap hari. Penolakan. Berulang kali. Percayalah saudara. Kalau saudara bisa cepat dibereskan. Itu sepesembuh. Tapi apa yang terjadi dengan Musa ini saudara? Musa tidak membereskan luka di dalam hidupnya. Yang ternyata bisa kelihatan dari mana? Musa waktu dipanggil Tuhan. Saudara baca dia kita berbantah-bantah dengan Tuhan. Musa ini minder. Jadi minder. Musa ini mengalami kebekuan di hatinya. Musa ini gak percaya bahwa Tuhan mau pakai dia luar biasa. Karena penolakan di dalam dirinya. Jadi sebenarnya sejak penolakan itu. Musa merasakan ada sebuah jarak. Sebuah sekat. Antara Musa dengan bangsa Israel. Dari mana bisa dilihat itu? Dari mana? Musa memilih. Orang yang dinikahinya. Bukan bangsanya sendiri. Saudara baca. Makanya Miriam Sabaharun marah. Kamu katanya. Ngambil perempuan dari bangsa lain. Kenapa? Musa ini sebenarnya sudah tertolak. Sudah gak suka sama. Mungkin Musa udah enak ya. Gak enak gitu loh. Sama perempuan-perempuan Israel. Nah saudara. Bisa mengerikan sekali. Kalau luka yang gak dibereskan yang tidak kita kenali. Ada satu kejadian. Seorang relawan pergi ke Afrika. Kemudian di Afrika dia tertular oleh virus saudara. Karena gara-gara luka kecil. Kemudian ada virus. Dan apa yang terjadi? Dia gak sadar. Luka itu. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dengan cepat saudara. Dia gak sadar dengan luka itu. Sehingga. Lama-lama. Ya gak diobati. Kena virus lagi. Sama dalam hidup kita saudara. Kena sesuatu lagi. Yang lain. Kalau dalam hidup kita. Ada luka. Sudah kena virus. Ini di dalam ini saudara. Enggak diberesin. Kena lagi virus. Dari virus kepahitan. Jadi virus iri hati. Tambah lagi virus. Benci virus. Virus demi virus saudara. Gak menyadari. Gak beresin cepat saudara. Gak diobati. Ujungnya Musa. Seperti itu. Akhirnya Musa. Gak bisa masuk tanah-anahan. Musa selalu berkata pada Tuhan. Tuhan aku gak pantas. Aku gak layak aku. Yang mimpin bangsa Israel keluar. Aku gak bisa ngomong Tuhan. Tuhan sampai gemas. Tuhan berkata. Itu panggil Harun. Harun nanti. Bantuin kamu ya. Bahkan Harun menjadi Tuhan bagi Musa. Yang selalu ngomong. Akibatnya apa? Membawa bangsa Israel. Gara-gara ada Harun. Membawa bangsa Israel. Menyembah lembu. Nah ini saudara. Kita nih kadang-kadang gak ngerti ini. Maukah engkau sembuh? Bagaimana supaya sembuh? Respon yang benar. Kemudian percaya. Memilih itu percaya. Minum obat. Mengakui yang sakit. Mengakui pengakuan. Pengakuan membuka pintu anugerah. Pengakuan membuka pintu kesembuhan. Belajar mengenali reaksi-reaksi yang tadi saya katakan. Reaksinya kita apa? Marah, berontak. Kemudian Alkitab berkata. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya. Percaya bahwa Tuhan sanggup sembuhkan. Dan dibenarkan. Dan percaya. Dan dengan mulut. Orang mengaku. Mulut kita mengaku. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan aku sakit. Aku marah. Tuhan. Ternyata aku sombong. Aku. Yang sakit. Mengakui ada yang sakit. Di dalam diri kita saudara. Dengan mulut mengaku. Dan diselamatkan. Tuhan. Aku mengaku Tuhan. Dan ampuni aku Tuhan. Mendengarkan dengan baik. Berdiam diri. Tidak mencari alasan. Stop mengasyani diri sendiri. Jadi sekali lagi bukan sibuk membicarakan masalahnya. Sibuk gurusi masalahnya. Tapi mengakui dan mengampuni. Saudara kalau bahasa saya selesaikan diri roh. Menyelesaikan diri roh. Bagaimana sih menyelesaikan diri roh? Ya itu datang kepada Tuhan. Tuhan aku mau disembuhkan. Tuhan aku mau mengampuni. Mengampuni juga sebuah keputusan. Mengampuni sebuah keputusan adalah sebuah keputusan. Mengampuni itu bukan perasaan. Jadi kalau orang mengampuni perasaan itu sesuai dengan moodnya. Ada orang kan yang mudi. Mudi itu gini. Nanti sebentar mengampuni. Sebentar tidak mengampuni. Itu perasaan saudara. Mengampuni itu keputusan. Sekali aku mengampuni tetap mengampuni. Dalam keadaan cengkel pun. Tuhan ya sudah aku mengampuni. Tolongin aku Tuhan. Belum bisa mengampuni. Jujur aja saudara. Sama Tuhan itu jujur lah. Bohongan juga ketahuan kok dalamnya kita. Jujur ya Tuhan aku mau ngampuni. Tapi tolongin aku belum bisa. Ngomong aja gitu saudara. Saya sering begitu saudara. Tapi kemudian saudara. Belajar Tuhan. Ini aku di hadapanmu. Aku ini memang jelek. Sifatku begini. Aku ini sakit ya Tuhan. Bongkar lagi Tuhan. Kasih tau Tuhan. Sakitku apa Tuhan. Ayo saudara belajar. Dulu saya waktu hamil Vincent saudara. Saya ini pertama hamil Vincent ya. Itu jadi menikah bulan Januari. Kemudian 1 Mei saya pindah. Ternyata pindah dari Tegal. Pindah ke Temanggung. Ternyata saya itu akhirnya. Tiba-tiba saya itu harus bed rest. Ternyata saya hamil. Dan pendarahan. Itu di luar rencana ya maksudnya. Nah kemudian akhirnya. Ada seberkas mungkin di hati kami itu. Waduh kok hamil dulu aja. Padahal kita itu mau pelayanan retreat di Australia. Tapi cepat kita minta ampun dan kita ya sudah. Oke gak apa-apa hamil. Tapi sebenarnya ujungnya itu. Memang rencana Tuhan yang ajaib dalam hidup kami berdua. Nah waktu saya hamil itu ya. Karena kami pernikahannya masih baru. Jadi ribut terus bertengkar. Satu kali saudara. Kami ini bertengkar ribut. Sampai akhirnya kami dalam perjalanan harus berangkat. Saya lupa kemana luar kota mana. Pak Petrus tuh ngebut saudara. Itu saya bisa merasa sakit dan terluka. Saya berkata. Kau suami saya gak mikirin ya istri dan anaknya. Coba kalau terjadi sesuatu gimana. Dan goncangan-goncangan lagi hamil. Kan goncangan-goncangan kan gak enak gitu loh. Tapi itu mempengaruhi sebenarnya. Dalam hidup Vincent saya berkata. Jadi saya malam itu saya minta ampun sama Tuhan. Ya ketika saya berpuasa itu saudara. Tuhan bukakan banyak hal. Saya akan berkotbah berlanjut saudara. Saya akan mengajar saudara untuk mengenali diri kita sendiri. Who am I? Saya akan juga membawa saudara sampai mengenai kutuk. Dan ujungnya saya akan mengajar saudara tentang masuk sidang ilahi. Itu adalah doa yang menembus surga saudara. Karena itu saya harus mengajar step by step dulu. Saya mau jemaat ini semua dipulihkan dan mengerti. Hidup berkemenangan. Hidup dibebaskan, dimerdekakan. Ketika seseorang mengerti kebenaran. Firman Tuhan itu membebaskan kita. Membawa kita pada pemulihan, demi pemulihan. Waktu saya bertama-tama menikah dengan Pak Petrus. Karena saya pernah cerita. Kami menikah dengan sangat singkat, cepat. Sehingga belum ada pengenalan. Satu dengan yang lain. Tapi itu semua diizinkan Tuhan. Saya bolak-balik mengalami banyak sekali saudara. Kegagalan-kegagalan dalam perjalanan pernikahan saya. Di rumah tangga saya. Cara saya mengatasi banyak sekali gagal. Dan banyak sekali saya mengalami luka-luka dan tekanan. Satu hari Tuhan berkata. Dulu saya sering ngomong gini ya saudara. Tuhan. Benar gak sih Tuhan? Ini suamiku yang diberikan Tuhan. Benar gak sih Tuhan? Apakah engkau benar mengasihiku Tuhan? Setiap kali Tuhan itu bicara lewat lagu. Aku mengasihi engkau Yesus. Dengan segenap hatiku. Tiba-tiba hari itu Tuhan berkata. Aku mengasihi engkau. Aku sangat mengasihi engkau. Karena itu aku izinkan perkara yang terjadi dalam hidupmu. Aku berikan suamimu. Jodohmu itu yang tepat. Karena aku mengasihi engkau. Tuhan bilang gitu saudara. Karena suamimu adalah obat buatmu. Dia yang akan menyempurnakan, menyembuhkanmu. Saudara, hari itu saya menangis. Saya berhenti lagi untuk berkata. Tuhan benar gak Tuhan? Apakah kau mengasihiku? Setap Tuhan berkata. Saya mengerti. Tuhan betapa hebatnya kasihmu. Dalam hidup setiap kita. Mengasihi kita sangat saudara. Tuhan itu. Kalau gak mengasihi kita buat apa? Yesus mati buat kita saudara. Tapi karena kasihnya terlalu hebat dan terlalu besar. Dia mengorbankan dirinya dan mati buat kita. Untuk menembus kejelekan kita. Dosa kita. Untuk memulihkan kita. Semakin hari. Ketika saya mulai semakin mengerti. Semakin tidak menuntut. Semakin saya menundukkan diri kepada suami saya. Semakin Pak Petrus sayang kepada saya. Sejak saya melepaskan penuntutan. Melepaskan semua. Kecewa. Kemarahan. Hati saya bisa puas. Saya bisa menerima. Saya belajar. Mulai belajar. Tuhan aku mau belajar dewasa. Tuhan walaupun aku banyak kegagalan. Saya bilang. Saya belajar mengerti Tuhan. Sejak saya menerima suami saya apa adanya. Tidak menuntut saudara. Ada begitu banyak perkara ajaib. Perkara ilahi. Perkara diros saya saudara. Ini roh saya saudara. Merasa kekuasaan. Merasa kepuasan. Kebebasan. Roh saya dipenuhi Tuhan. Sejak melepaskan itu semua. Melepaskan hak saya. Melepaskan kebenaran diri saya. Melepaskan mau menang deweknya saudara. Selesaikan diroh. Bahwa di hadapan Tuhan. Bahwa di hadapan Tuhan.